Halo kawan setara, kita jumpa lagi di program Bincang-Bincang HAM. Kali ini kita masih membahas soal isu Papua, karena isu Papua ini dari waktu ke waktu, dari sekian tahun ke belakang sampai sekarang, itu masih menjadi salah satu spektrum konflik di Indonesia. Dan seperti biasa, kita menghadirkan teman ngobrol yang tentu sangat keren untuk isu Papua ini. Kali ini kita kedatangan Prof. Cahyopamungkas. Selamat siang Prof. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol di setara. Dan juga kita juga, saya ditemani oleh Pak Coki, Wakil Ketua Dewan Nasional Setara di situ. Pak Coki, terima kasih kita partner lagi ngobrol soal Papua. Pak Cahyo ini Prof. Riset di BRIN, dan juga merupakan perwakilan jaringan damai Papua di Jakarta. Nah mungkin untuk pertama ini, mungkin Pak Cahyo bisa menyampaikan dulu ke teman-teman setara, jaringan damai Papua itu kira-kira seperti apa itu Pak? Baik Mas Iswan pertama, terima kasih telah diundang di forum ini. Para peserta, Bang Jogi juga, ini senior saya di Universitas Gajah Mada. Senang sekali bisa bertemu pada hari ini. Jadi, GDP itu adalah organisasi masyarakat sipil, jaringan damai Papua. organisasi masyarakat sipil yang dibentuk dulu oleh LIPI, Almarhum Mas Muri dan Wijoyo, kemudian ada Bu Adrian Elizabeth dan Almarhum Pastor Nelisabai. Jadi, tahun 2009, mereka berdua melatih sekitar 60 orang relawan, baik dari Papua maupun dari Jakarta, untuk menjadi mediator konflik, untuk mediator konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua. Kemudian, alumni-alumni relawan itu berhimpun menjadi jaringan damai Papua. Dan, puji Tuhan, sampai tahun ini, 2023, kelempok itu masih ada. Walaupun anggotanya ada yang meninggal, ada yang berkurang, tapi masih aktif. Pak Cahyo berarti dari awal ya, dari tahun 2009 itu dan kembali? Nah ini, saya itu kan 2010 kan S3 ya, di Belanda, pulang 2014, kebetulan Mas Muri dan meninggal. Kemudian, saya meneruskan Almarhum Mas Muri dan membantu Mbak Adriana. Kemudian, 2019, Pastor Nelis juga meninggal. Sekarang, pengganti Pastor Nelis ada Pastor John Bunai, tapi 2022 beliau digantikan oleh Pak Septer Manufandu dan saya menggantikan Bu Adriana menjadi deputi koordinator untuk wilayah Jakarta. Untuk urusan dengan Jakarta. Berarti garis bawahnya adalah jaringan damai Papua itu lahir tidak terpisahkan dari bagaimana situasi konflik di Papua. Bahkan tujuan dari jaringan damai itu diantaranya peningkatan kapasitas untuk mediator-mediator konflik di Papua. Nah, kira-kira apa Pak Cahyo yang terjadi di Papua? Barangkali teman-teman setara masih ada yang belum tahu atau belum mengikuti dari awal gitu ya. Gimana gambaran kondisi di Papua itu sehingga dari sekian puluh belas tahun gitu ya, itu masih terjadi konflik bahkan hingga sekarang gitu. Iya, terima kasih Mas Isan. Jadi tadi saya lengkapi, memang JDP itu sebenarnya untuk memfollow-upi rekomendasi dari Papua Roadmap ya. Untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai, tidak menggunakan kekerasan. Nah, mengapa? Karena konflik Papua ini kan cukup panjang ya. Dari tahun 1965 ketika bekas pasukan Papua Freelager Kop Sukarelawan Papua menyerang TNI waktu itu di Arfai tahun 1965. Kemudian perang itu tidak pernah berhenti sebetulnya. Jadi setelah dari Arfai kemudian perang menyebar tahun 70-an di daerah Timika, di Wamena. Kemudian tahun 80-an di perbatasan Papua New Guinea dan Jayapura. 96 ada persiwa sama penduma. Terus kemudian reformasi ketika negara kita menjadi negara demokratis. Tapi Papua semakin berkonflik ya. Ada banyak kekerasan-kekerasan politik yang diantaranya termasuk pelangganan berat. Seperti persiwa Wasior, persiwa Wamena. Kemudian ada berbagai macam persekusi terhadap warga sibil ya. Persiwa Bia Berdarah, Paniyai Berdarah. Kemudian pergantian rejim demi pergantian rejim. Kekerasan itu pasang surut ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang surut ya. Nah, sejak tahun 2018, sejak dari bersiwa Duga, itu kekerasan semakin meningkat. Jumlah intensitas kontak tembak antara TNI Polri dan TPN-PBOPM yang pemerintah melabelnya dengan KKB, kelompok kriminal berenjata. Padahal menurut pengamatan kami, mereka itu bukan, tidak melabel dirinya menjadi KKB. Mereka dari dulu menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. TPN-PBOPM, bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Dari tahun 2018, nah OPM ini sebenarnya sudah ada. Dari tahun tahun 1985 sampai sekarang itu mereka ya berganti nama. Kalau dulu kan OPM, sekarang TPN-PB ya. TPN-PB itu nama yang digunakan sekitar tahun 1985, kemudian tahun 1970 juga ada Tentara Pembebasan Nasional. Jadi sebenarnya itu kan gerakan separatis. Nah kembali, dari tahun 2018 sampai sekarang jumlah kontak tembak itu berbagai data ya, yang telah dikeluarkan oleh IPEC, kemudian Amnesty International, kemudian ALDP, itu semakin meningkat. Jumlah korban juga meningkat, baik TNI, Polri, maupun TPN-PB, maupun warga sipil. Dan warga sipil yang paling banyak menjadi korban. Mereka terjebak. Dan menurut saya kondisi Papua tidak sedang baik-baik saja. Atau dengan kata lain ada krisis kemanusiaan yang ditandai dengan jatuhnya korban sipil, jumlah warga sipil yang menjadi korban kekerasan politik, baik oleh TNI maupun oleh TPN-PB, TNI, Polri ya. Yang kedua, banyak pengungsian yang seringkali kita sulit mendapatkan datanya. Karena pada wilayah-wilayah operasi militer, seperti Enduga, namanya operasi penegakan hukum ya, kalau ini labelnya operasi penegakan hukum. Tapi di lokasi konflik, dari tahun 2018 itu meningkat. Kalau dulu kan hanya konflik itu di Timika, sekarang itu bergeser tahun 2020, misalnya di 2018 bergeser Kenduga, kemudian 2020 di Intan Jaya, kemudian sekarang ada di Pegunungan Bintang, ada di Yawgimu, ada di Maibrat. Jadi lokasi konflik juga mengalami pergeseran. Dan ini oleh karena itu saya menekankan, Papua tidak sedang baik-baik saja. Dan ini adalah permasalahan kemanusiaan, bukan hanya persoalan politik ya. Tadi saya menarikannya kan dari sekian puluh tahun gitu ya, terutama pas karya formasi, tadi Pak Cahyo bilang ada fluktuasinya, ada naik turunnya gitu. Nah kira-kira dalam pengamatan Pak Cahyo atau penelitian kira-kira gitu ya, apa yang membuat konflik itu tensinya meninggi, atau bahkan menurun gitu. Jangan-jangan misalnya ketika tensi turun ya misalnya, itu ternyata setengah dilakukan berbagai pendekatan berbasis dialog gitu. Atau seperti apa yang membuat konflik itu sedang dalam masa turun atau naik gitu Pak? Nah kalau kita melihat ini flashback ya, karena Papua ini harus kita lihat dari rentang jauh ya. Tahun 65 sampai tahun 70, itu kan operasi sadar, operasi tegas, operasi wibawa untuk mengamankan peperah. Konflik tetap ada tapi ditekan ya, supaya tidak keluar ke dunia infrastruktur. Tahun 70 operasi Jaya Wijaya dan operasi-operasi militer itu kan, Papua menjadi daerah operasi militer itu, mereka merespon pertama kali kan sebenarnya respon terhadap Freeport sebetulnya, terhadap pembangunan ya. Karena misalnya untuk kasus Freeport, ada pengambil alian tanah yang sekarang menjadi lokasi PT Freeport, dan itu kemudian orang Amumi merespon dan pada waktu itu ikut mendukung ya, atau bersinergi dengan gerakan-gerakan, atau ikut menjadi katalisator ya, dari perang yang ada di Papua Tengah. Tapi kemudian juga meluas, selain dari Timika juga perang di Jaya Wijaya, di daerah Wamena, kemudian tahun suatu Orde Baru Berkuasa awal, ya Bang ya, tahun 70-an sampai 80-an, ketika pemerintah ingin membuka, meningkatkan pembangunan di Papua dengan transmigrasi dan lain-lain, ya itu juga salah satunya ada politik perlawanan ya. Saya kira kalau transmigrasi itu tahun 80-an, tapi sebelumnya, tahun-tahun itu 70-an sampai 80-an itu, ada perlawanan untuk mempertahankan, atau untuk menghidup-hidupi ya, menghidupkan gerakan Papua Merdeka. Kemudian tahun 80, itu kan pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea. Nah, pemerintah emang melakukan operasi intelijen, untuk mempecah belah itu sudah berhasil dilakukan dengan adanya PMK, ada TAPENAL, ada Satunum Koren dengan Jakub Rai, kemudian pasukannya terdesak ya, telah terpecah ya, mereka mengungsi ke Papua New Guinea. Tahun 85 ke sini mungkin relatif tidak ada perlawanan yang besar ya. Tetapi kemudian tahun 90, muncul tokoh lagi Galik Walik ya. Galik Walik, kemudian Mati Aswinda muncul tahun 85, Galik Walik tahun 96, kemudian tahun 2000 ada Richard Joveni, jadi mereka itu ada perkaderan. Kemudian perparingan dengan Richard Joveni, ada tokoh dari gunung Goliatabuni, sekarang ada Egyenos Go ya. Jadi intinya, gerakan perlawanan terhadap gerakan politik Papua Merdeka itu sebetulnya kan ada yang di hutan, ada yang di gunung, ada yang di luar negeri. Nah, pasca reformasi, mereka yang di luar negeri dan yang di kota itu kan menguat. Yang di gunung itu kemudian, ya ada tapi tidak aktif ya, tahun 98 ke sini kan, misalnya waktu itu Gus Dur, presiden Gus Dur mencoba ya mendekati Papua kan dengan hati ya, dengan mengizinkan bendera bintang Papua, asal tidak lebih dari berkibar, itu cukup mengobati. Lebih tinggi dari bendera Indonesia ya. Mengganti nama Irian menjadi Papua. Jadi di dalam hati orang Papua, Gus Dur itu satu-satunya presiden Indonesia yang memiliki hati terhadap Papua. Dengan memberikan rekognisi identitas ke Papuaan, itu bang, mengizinkan Kongres Ayat Papua mendukung, membiayai Kongres Ayat Papua yang kedua ya, kemudian mengizinkan bendera bintang kejurah dan lain-lain. Nah, itu gerakan politik Papua Merdeka itu yang di kota itu menguatkan. Waktu itu kan ada pembentukan presidium Dewan Papua. Tapi kemudian ketika Pak Tes dibunuh, PDMP kemudian dilemahkan. Kemudian dari tahun Tes dibunuh 2002 ya, 2002 sampai 2008, gerakan politik Papua Merdeka tidak hilang. Akhirnya bertransformasi ke generasi muda. Justru tahun-tahun 2010, itu kan LIPI dan GDP melakukan konferensi di Wijayapura, konferensi perdamaian Papua. Kita mengundang perwakilan dari tujuh wilayah adat dan mereka sebetulnya setuju untuk berunding dengan menunjuk, kalau tidak salah lima juru runding ya. Ada Beni Winda, ada Okto Mote, saya kok lupa ya. Ada Leonid Tanggama, ada Oto Ondawami, satu lagi saya lupa. Nah sebetulnya sudah ada gerakan ya, Pastor Neles, Mas Muri dan yang keduanya Almarhum itu dengan GDP untuk menyelesaikan Papua dengan dialog, kemudian memfasilitasi mereka untuk menunjuk juru runding, terutama mereka yang di luar negeri. Dan pada waktu itu kekerasan walaupun ada tetapi tidak tinggi. Kemudian akhirnya gerakan-gerakan ini, gerakan politik, perlawanan politik sipil ini membentuk wadah bersama yang namanya United Liberation Movement for West Papua. Tahun 2014, bulan Desember. Jadi tiga perlawanan besar yaitu WPNJL, West Papua National Coalition Liberation, Negara Republik Federal Papa Barat, sama Parlemen Nasional West Papua. Ini kelompoknya Benny Winda, ini kelompoknya Negara Federal, Edison Waromi, kelompoknya Negara Federal Papa Barat, kelompoknya WPNJL, Pak Richard Juwini, John Oto Ondawami, Almarhum, mereka membentuk United Liberation Movement for West Papua sebagai wadah perjuangan untuk menyatukan perlawanan politik kaum sipil. Jadi gerakan politik sipil Papua yang pro-merdeka itu dikoordinasi di bawah satu payung. Sebetulnya sudah ada satu payung, ULMWB. Nah itu 2014 dalam rangka mendukung keanggotaan ULMWB ke Melanesian Spirit Group. Sebetulnya kan itu Vanuatu yang memfasilitasi penyatuan itu. Kemudian waktu itu Woktomote dipilih menjadi ketua ULMWB yang pertama, 2014. Nah 2014 sampai 2018 itu di bawah ULMWB. Ini kelihatannya ada semacam trust ya dari kelompok-kelompok yang di hutan terhadap ULMWB. Tapi ketika ULMWB diganti Binti Winda, kemudian ada dalam tanda kutip mungkin friksi kecil lah. Saya nggak tahu, besar-besaran kecil. Kemudian ULMWB, kemudian fraksi-fraksi yang di hutan ini kemudian mengambil alih gerakan. Mungkin mereka melihat ada friksi-friksi di ULMWB. Kemudian ini saya meminjam Bang Madetoni, suprihat maaf, senior ya. Bang Mbak Madetoni mengatakan bahwa apa namanya, justru ketika ada friksi-friksi di ULMWB, maka fraksi-fraksi perlawanan yang di hutan kemudian mengkonsolidasikan diri. Yaitu kan sekarang kemudian melahirkan Egyanus Kogoya. Mereka mengklaim ada 33 komando daerah perang ada di seluruh. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Kemudian yang kedua, juga ada analisis yang mengatakan bahwa yang 2018 ke sini, di Papua, itu seperti di Aceh pasca 98. Karena ketidak ada jelasan apa status operasi militer. Ini operasi, pemerintah mengatakan ini operasi penegakan hukum, tapi menggunakan bantuan militer, OMSP ya, operasi militer selain perang. Memang itu militer bisa ditugaskan untuk melawan separatisme dan terorisme. Nah, yang terjadi karena ketidak jelasan status, kemudian ya itu konflik semakin bertambah ya. Ini sebetulnya operasi penegakan hukum atau operasi militer. Kalau dibilang legalnya ini operasi penegakan hukum, tapi yang terjadi seperti operasi militer de facto. Dipulai pasukan ya. Dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui berapa jumlah pasti ya, kecuali ya Pak Lima TNI atau Kapolri ya. Tapi diperkirakan ya ada sekitar lebih dari 20 ribu TNI Polri ya di Aceh. Dan inilah yang kemudian menyebabkan intensitas kontak tembak antara TNI Polri dan orang menyebutnya KKP. Kalau saya lebih menyebutnya DPN, BB, OPM. Bukan saya yang mengakui mereka, tapi mereka sebetulnya kelompok perlawanan yang bertujuan untuk mereklaim apa yang dulu diakini mereka sudah merdeka dan menganggap Indonesia sebagai negara penjajah. Itu saja kan? Tapi memang yang soal dipulai pasukan tadi itu Pak Cahayok, karena kan setara juga termasuk bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi catur keamanan. Nah kita juga menyeroti tuh soal pendekatan keamanan di Papua gitu. Dan salah satunya adalah, karena kan kalau misalnya OMSP diperlukan pasukan itu, maka kan harus ada kebijakan dan keputusan politik negara yang melandasi pengiriman pasukan dan segala operasi di sana gitu. Dan ya bagian itu tuh yang kita belum melihat, ini ada nggak gitu? Kalau ada, seperti apa bentuknya gitu? Karena kan melalui kebijakan keputusan politik negara itu semuanya menjadi jelas gitu. Ini sampai kapan, ini pokoknya lebih rinci karena ada statement, ada dokumen juga disitu gitu. Jadi itu menjadi cerminan bahwa OMSP militer di Papua juga sedang disoroti juga sebenarnya gitu. Tadi saya dari penjelasan Pak Cahayok itu, saya jadi ini Pak, relatif penasaran juga. Maksudnya dengan sefasih itu Pak Cahayok menyebutkan berbagai aktor gitu ya, dan pemertaannya. Kalau boleh tahu, ini mungkin pertanyaan dasar saya aja ya. Pak Cahayok sudah dari tahun kapan meneliti soal Papua konsennya? Dan apakah dalam proses penelitian itu juga sering mondar-mandir Jakarta-Papua gitu? Karena kan ini juga menjadi bahan penting juga untuk teman-teman. 2003 itu waktu saya CPNS 2003 itu, jadi caranya begini, saya kan diterima Libi bulan 30 Desember ya, jatuh Januari kerja di Libi, CPNS. Bulan Desember itu saya ditugaskan oleh Pusat Penelitian Ekonomi untuk meneliti mengenai pemakaran Provinsi Irian Jaya Barat waktu itu. Itu saya bicara pemakaran. Kemudian hasilnya saya tuliskan di Jurnal Masyarakat Indonesia. Almarhum Mas Muridan membaca, ini kok ada anak menulis Papua. Oh saya rekrut itu, oke. Akhirnya saya direkrut. Nah, tahun 2004 saya waktu itu kebetulan ketemu Mars Muridan, ada Mas Mardetoni, waktu mereka kan membuat kelompok reading group untuk konflik. Kemudian 2004, 2005 saya baru dilibatkan. 2004 baru reading group ya, reading group hanya membaca-baca buku lah diskusi ya. 2005 saya dilibatkan, ketemu Bang Coki 2005 saya wawancara dengan Pak 2005, waktu saya ditugaskan Almarhum Mas Muridan untuk interview tokoh-tokoh di Jakarta yang tahu soal Papua, termasuk Bang Coki. Kemudian ada yang dari Common Ground, saya lupa namanya, Common Ground Institute ya. Terus ada yang dari Bambang Ujaya, yang tahu dulu pernah di Papua. Ada orang-orang Papua di Jakarta. 2006, saya kembali lagi sama Mas Muridan ke Papua. Bahkan tesis saya mengenai Papua, mengenai Papua, tinggal di Jayapura. Saya pulang balik, setiap tahun itu, 2008 saya tinggal dua bulan, kemudian saya diajak Mas Muridan, sejak itu 2008 tinggal juga dua bulan, 2009 tinggal lagi dua bulan, 2010 saya ke Belanda, 2014 saya kembali dan bergabung dengan GDP. Paling tidak saya setahun tiga kali, empat kali bulat-balik untuk acara GDP sambil melakukan riset. Sebetulnya saya sudah merasa bosan juga, tidak ada perubahannya. Karena dari lama ke lama, kalau saya lihat, pembangunan itu semakin, hari semakin bagus. Pembangunan fisik, jalan-jalan semakin bagus, kemudian rumah sakit, puskesmas semakin banyak, SD semakin banyak. Tapi yang saya lihat, justru di daerah-daerah yang makin jauh dari perkotaan, itu ya sama rata-rata lama sekolah, misalnya di Peguntungan Tengah Papua, rata-rata lama sekolah itu cuma tiga tahun, bahkan dinugas satu tahun. Artinya, ya pembangunan itu tidak tepat sasaran. Dan kami membuktikan tahun 2019, saya dan Bu Adriana dan teman-teman LIPI membuat riset, ternyata, oh IPM itu kita salah dalam melihat IPM. Ternyata IPM di kabupaten yang penduduknya didominasi oleh orang asil Papua, IPM-nya rata-rata rendah 50, ada yang 30. Indeks pembawa manusia di kabupaten yang didominasi oleh OAP. Contohnya di daerah Lapaku, Papua Gunungan Tengah, seperti Nuga, Intanjaya, Paniai, di daerah-daerah yang orang asil Papua Numpuk, Numpuk itu lebih dari 70%. Itu IPM rendah. Sebaliknya di kota yang... Sebaliknya di kota-kota yang didominasi oleh orang Amber atau orang non-Papua, IPM tinggi, seperti Sorong, 73. Jayapura, 72. Manukwari itu banyak juga karena non-Papua yang tinggi. Pemerintah kan mengamanyakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ternyata pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu dinikmati oleh orang Papua. Misalnya di daerah-daerah, maaf, saya bukannya tidak suka ya, di daerah-daerah pusat-pusat transmigrasi itu pusat pertumbuhan ekonomi itu tumbuh berkembang seperti ARSO, KEROM, SDM mereka bagus ya. Kemudian di daerah yang banyak orang Bukit Butan Makassar kayak Kota Sorong, Kota Jayapura itu juga bagus. Bukannya saya tidak setuju, oke. Tetapi mungkin untuk apa ada OTSUS ya? Pemerintah mengklaim telah mengeluarkan dana OTSUS dan tambahan infrastruktur dari 2002 sampai 2020 ada 136 triliun kan. Tapi ternyata IPM itu kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua sangat rendah. berbeda dengan di daerah yang penduduknya non-Papua. Jadi kita melihat IPM ini harus bedakan. Ini IPM yang didominasi oleh orang Papua atau IPM penduduk non-Papua. Kalau penduduk non-Papua mereka lebih menikmati pembangunan lah dengan IPM yang tinggi. Juga ya ini Bang Joki dari dulu kan dari Bang Joki di Papua teman-teman dulu ya punya proyek di Papua sampai sekarang ini kelihatannya kok tidak ada kemajuan yang signifikan ya. Kecuali orang anak-anak Papua banyak mendapatkan. Mas Cahyo, dulu kan pemerintah melalui OSUS kan tekanannya adalah afirmatif ya. Jadi penguatan termasuk pengistimewaan lah. Agar orang Papua itu lebih diutamakan dulu. Nah kenapa kemudian itu tidak kalau tadi kan menurut paparan Mas Cahyo kan akhirnya masih aja orang asli Papua ini masih masih tertinggal gitu ya. Kenapa tujuan afirmatifnya tidak jalan atau ada apa persoalannya? Wah ini ini berat sekali. Tanya yang berat. Terima kasih. Jadi terima kasih ya. Pertama itu apa namanya sebetulnya pemerintah sudah berusaha banyak pemerintah provinsi ya dengan menggunakan biasiswa adem afirmasi pendidikan menengah. Banyak anak-anak OAP dicekolahkan ke Jawa di SMA. Ada SMA atau SMA ya pendidikan menengah. Kemudian ada adik afirmasi pendidikan tinggi untuk mahasiswa Papua disekolahkan ke kampusi di luar Papua termasuk di luar negeri. Kemudian ada program seribu doktor. Nah banyak anak-anak Papua yang sudah sekolah bahkan ke luar negeri menjadi profesional tapi itu tidak cukup ya. Dan saya tidak tahu banyak usaha yang dilakukan tapi tidak sampai bawah di level elit. Kemudian mengapa saya ingin menjawab langsung aja mengapa osus itu tidak mencapai sasaran. Pertama ternyata yang disebut sebagai kewanangan khusus itu terbatas ternyata. Jadi osus Papua itu dalam bahasa hukum sebagai leks generalis bukan leks spesialis. Beda dengan undang-undang pemerintahan aja yang bersifat leks spesialis. Contoh misalnya pengelolaan kesehatan itu di Papua menuju pada undang-undang kesehatan. Tidak bisa langsung ke perdasi jadi cantolannya harus undang-undang kesehatan. Pengelolaan pendidikan itu harus undang-undang pendidikan. Nah undang-undang Papua undang-undang dulu 2001-2001 yang lama ataupun yang baru juga sama itu menjadi leks generalis. Ada tumpang tindih kewenangan ya. Seharusnya kan itu kalau mau menjadi leks spesialis ya sudah serahkan pada gubernur kepada bupati untuk mengolah pendidikan. Biarkan mereka punya isim sekolah yang berbeda. Sekolah berasal maka sekolah memakai kotek sesuai dengan lokal wisdom saya kira tidak apa-apa. Biarkan orang Papua memiliki kekhususannya simbol-simbolnya ternyata itu tidak dilakukan. Yang kedua masalah komisi kebenaran dan eh tapi itu menyingkar itu lain ya. Ini saya fokus ke ini aja saya jangan melebar maaf fokus ke khusus yang gagal ya. Tapi kalau ketumpang tindih kewenangan kemudian tata kelola yang juga dalam tanda kutip belum transparan belum good governance dan yang ketiga sebetulnya khusus ini legitimasinya lemah karena tidak diikat dengan perjanjian damai antara kelompok yang ingin merdeka dengan ini. Cuma kan gusur waktu itu dari adika di dialog seperti ini ya. Tidak ada hitam di atas putih sehingga kedua belah pihak tidak ada komitmen untuk melakukannya. itu legitimasinya sendiri juga cukup rendah. Jadi kalau peraturan tadi ya kan ada MRP mas ya. Bisturna kalau di salah satu titik apa ya apa namanya ya keugulan atau kelebihan dari OSUS itu kan ada MRP Majelis Rakit Papua yang memiliki kewenangan tersendiri untuk menyusun kebijakan lah ya atau peraturan gitu ya. Itu sejauh mana itu itu gitu ya. Tapi bicara juga perdasi perdasus apakah yang mereka hasilkan juga tidak banyak atau tidak banyak membantu gitu. Iya memang mereka menghasilkan beberapa perdasi atau perdasus tetapi itu kan kemudian harus di-approve oleh kementerian dalam negeri. Jadi tidak semua perdasi dan perdasus langsung. Jadi ada pertama itu masalah harus ada persetujuan dari Kemendagri. Kemudian yang kedua kalau tidak salah dia MRP itu tidak bisa memiliki hak veto. Jadi tetap haja kekuasaan itu di tangan gubernur dan DPR. Dan fungsi MRP itu hanya menentukan keaslian calon gubernur dan calon wakil gubernur. Selain itu dia memberikan masukan tapi ya masukan itu bisa dilanjuti dan bisa tidak lanjuti. Justru dengan revisi Undang-Undang OSUS 2000 Undang-Undang 2021 kekuasaan MRP semakin lama semakin kecil. Karena misalnya dulu pemekaran dulu kan punya kewenangan. Setiap pemekaran di di Papua harus seizin Manjir Papua harus mendapatkan persetujuan dari MRP persetujuan. Nah sekarang ditambah lagi pemekaran itu dapat pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran. Artinya jadi kewenangan MRP di Undang-Undang revisi OSUS itu tidak ada. Artinya justru OSUS yang OSUS Jelidua itu melemahkan Masjid Seren Papua. Kalau yang di Aceh itu justru lebih punya positif ini ya. Iya. Tawar-menawar yang lebih kuat dan lebih jelas itunya. Itu sebabnya kenapa OSUS di Aceh meskipun apa Aceh masih juga masih susah juga. Tapi artinya lebih lebih ini ya. legitimasinya lebih kuat ya. Karena ada GAM, ada Peminta RI, ada mediator, ada MOU 2005 sehingga ada pengawasan, ada Aceh monitoring mesin. Jadi dunia internasional melihat bagaimana persetujuan MOU itu dilaksanakan. kalau di Papua kan waktu itu ya ini informal saja. Oke, Pak Coki, kita break dulu karena mau ada iklan mau lewat. Jadi kita sambung beberapa saat lagi. Terima kasih.